Kalau itu kan karena lu emang gak demen, gak suka gitu-gitu kan Tapi kalau yang suka mah colek deh Ya udah bolanya pinggirin aja deh Jadi kita akan bahas soal Kedigolf di Meet Everybody Ya, untuk setiap siang Salahnya gimana sih kita, untuk setiap siang Untuk setiap siang Nah itu dia, ada bunga, bunga nama samaran Nama asli siapa sih mbak? Gak kan lu ngambil, udah jelas-jelas kita bilang nama samaran Kita kasih nama samaran, kita samarkan bunga ini Biar bunga lebih nyaman, lebih sebebas-bebasnya untuk ngomongin Betul Sisi-sisi lain dari Kedigolf Oke, emang banyak sisi lainnya ya Kedigolf Gak tau, gue jujur kalau denger kata Kedigolf Orang masih juga ada ekspetasinya yang ke arah negatif Betul Iya, maksudnya bunga juga berpendapat itu Iya, sama, semua sih hampir kayak gitu Gak ngerti maksudnya negatif itu apa sih? Jangan sama pura-pura Negatif itu apa? Kan lu denger kalimat Kedig negatif, kenapa? Kedig, karena sering, wah sama Kedig nih gitu kan Kalau bunga sendiri udah berapa lama jadi Kedig? Udah 4 tahun kak di Golov Oke Ada sih dari sebagian Kedig tapi gak semuanya kayak gitu Rata-rata yang kayak gitu yang udah biasa di lapangan Setiap hari tuh booking, main seminggu 4 kali bareng gitu Itu kan lebih kayak feelingnya sama-sama gitu Jadi ya udah merasa nyaman Oh sama ininya Iya Oke oke Eh tapi kalau jadi Kedig itu ada persyaratan gak? Misalnya Fisik Iya sih itu Apa aja? Kayak harus tinggi Harus tinggi? Iya terus berat badan juga Ideal Ideal lah ya Terus Iya harus bisa kuat fisiknya di hujan panasnya itu sih kak Dan harus paham golf dikit-dikit gak? Iya harus paham Oke Terus sering digenitin gak sama klien-klien yang dateng? Banyak sih Oh banyak Emang yang dateng juga emang udah pikirannya juga udah negatif kan? Iya cuman tergantung kitanya sih gimana bisa nanggepinnya ya Emang genditnya tuh kayak contoh gendit gimana sih gitu? Kayak Biasa kan laki-laki ya lihat cewek kan gitu Kayak mbak nanti ini ya gitu Kayak gitu sih Ada ditanggepin gak? Enggak juga sih kalau kayak gitu ya Oke Kan tadi biasanya cowok kalau ngeliat cewek gitu ya Kok gue cowok kalau ngeliat cowok ya malah ya? Bencong kalau lu gak beda emang Enggak contoh-contoh digenitinnya tuh kayak Gimana gimana Kan gue sering nemenin temen gue ya Tapi gue lebih kayak ngerokok makan Gue jarang lihat adik ngegenitin Jadi gue gak tau pola Jadi kan lu kan bantuin nih Iya Terus dia nanya eh abis ini bisa ke apa gak? Mas gue tekniknya gimana tuh dia? Ya biasa kan kita kalau di lapangan tuh kan suka ngobrol ya Ah yang ngobrol Suka bercanda gitu kan Yang mainnya yang gak terlalu serius gitu kan Mainnya biasa Oh yaudah ya kan biasa lah ngobrolnya agak miring-miring gitu kan Miring tuh gini ngobrol ya Yang apa tuh? Iya Keki kiri ke kanan lah ngomongnya gitu kan Oke oke Terus kayak golf itu kan ada 18 hole gitu ya Terus biasa istilah di golf tuh kalau yang lewat dari situ itu hole 19 kan namanya Oh itu hole nakalnya Itu hole nakalnya Istilah dari golf Setelah hole 18 Setelah hole 18 Ada hole yang lain dong Oh paham ya orang-orang Oh gitu jadi Itu teknik ya? Jadi ada kata-kata kata nautinya ya Kata-kata nakalnya kalau misalnya Udah abis nih hole 18 19 bisa kali Iya ya betul kan Eh betul lu pernah nih yang jadi caddy dulu Ini kan dia tadi ngasih tau Gua kakak ngerti Iya 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 itu tuh 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 Ini agak personal ya Iya Lu pernah gak pada akhirnya menerima karena mungkin dia Karena ya oke Iya oke Duh itu oke mukanya lumah ya Oke mukanya lumih gitu Akhirnya secara pribadi juga Gak apa-apa kali ya gitu Iya lagi Iya lagi Iya berarti kan Pernah berarti pernah kepincut lah Pernah 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 kepincut Oke sebut saya namanya Ferdi atau Hasan ya Iya iya Kok gak panggil Ferdi Hasan kayak Kayak MC kok lu Sorry 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 Itu nama-nama paksa Henki Henki Iya iya Henki Sama Henki ini Pernah Oh Pernah Karena dia kenapa ganteng kaya muda Semuanya sih Oh Ganteng muda kaya Akhirnya dirimu inilah apa menjalani hubungan sama salah satu klien Iya betul Satu atau lebih Hmm Kan bunga dimikir tau Batu lebih dari satu bunga nih Iya Oke kita ngomongin salah satu Delia Iya Yang paling nyaman Yang paling nyaman Ada sih satu Akhirnya paling nyaman Jadi Ada Gak cuman sekali hubungannya Betul Beberapa kali ketemu Terus akhirnya Akhirnya lu meng Apa Meng spesialkan dia juga gak sih Apa dia selalu order Kan boleh gak sih order kayak di Ya boleh boleh Bunga terus gitu Oh boleh Akhirnya ketemu terus Ketemu terus Itu pertama kali lu diajak gimana Akhir-akhir yang mengiyakan Masih ingat gak Berakhir di meja makan sih Oh di meja makan Gak di meja yang lebih empuk Gak di meja yang lebih empuk Ya ilah Ya ilah Deal-dealannya di meja makan dulu dong Oh Ngomongnya gimana tuh Maksud gue kayak Eh gue pengen dia malu gitu misalnya Iya sih Karena kan udah terlalu sering kan Jadi Oh karena sering banget Sering Iya sering terus kayak Oh ya udah Sayangnya mau sama-sama gitu kan Terus ketemu Terus sering ketemu juga Di luar Di luar Di tempat golf Iya di luar dari itu Oh itu ngapain aja di luar Maksudnya Atau main gundu Iya Main lato-lato Iya ilah Lato-lato coklat Enggak 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 Berarti Tujuan dia itu ngajak lu keluar Apakah nonton Makan apa langsung Sorry jebret gitu lah Iya Enggak sih Harus ketemu dulu kan Kopi dulu Terus diajak belanja Kalau dibelanjain juga Baru pulangnya Baru pulangnya Ngapain sih kalau belum tahu Ngapain pulangnya itu Pak Kedika Main lato-lato Kan udah bilangin Main lato-lato coklat Oh iya Tutuk-tutuk gitu ya Iya Oh gitu Kalau yang lu akhirnya jatuh cinta Maksud gue Itu kan cuman hubungan Yang bener-bener dibawa baper 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 Hah? Ada 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 kak Ada Ada Siapa namanya namanya Sebut aja dia Namanya nit Ada Ada Ini lu suka beneran nih Suka beneran Kenapa dia kenapa lembut Iya Kan dia ngerti tuh Kalau Kedi tuh gajinya Enggak Enggak setiap hari turun gitu kan Oke Jadi dia mau urus gitu Kalau Kedi tuh emang gajinya kayak gimana Bener Iya Kedi tuh enggak ada gaji netep gitu ya Kayak uang tips aja Ada sih kita per satu kali turun Jadi satu kali turun Kita tuh dapet 85 ribu Dari golfnya Dari Lapangannya Iya Dari lapangannya dapat 85 ribu Terus kayak gajinya ya dari pemain uang tipnya aja sih Mau 500 ribu 1 juta itu udah masuk kantong sendiri Paling gede berapa lu? Pernah dapet Iya gede Berapa? 1 juta 2 juta Pernah sih sehari aku dikasih 5 juta Sama orang yang sama apa beda-beda? Sama orang yang sama Yang Tetap Tapi kalau lagi hoki juga Dari orang yang beda juga dapet sih Itu yang dapet 5 juta itu Akhirnya cuma di tempat golf doang Atau akhirnya ikut makan di luar juga enggak? Cuma makan aja sih waktu itu Oh Selesai kerja terus diajak makan Diajak makan Emang baik orang emang buat obrol ya? Emang royal 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 Tapi pernah berantem enggak? Ya yang paling parah Jambak-jambak gitu Sorry Belum rebut klien gue loh Bener 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 Pernah pernah Iya iya bener Itu terjadi di lapangannya apa udah di luar? Selesai sih pas udah nggak di lapangan Oh oke Pas selesai di backdromenya gitu Adalah Di lockernya? Oh gitu Gini Oh gitu Kenapa lu tiba-tiba sama dia? Ya gitu ya? Betul itu kan bos gue gitu Tiba-tiba sebenernya Apa urusan lu? Orang dia yang milik gue Iya betul Oh gitu serius nih? Iya kadang Makanya kedy juga nggak boleh terlalu baper di lapangan tuh kayak gitu sih kak Enaknya Terlalu baperan? Iya tapi Pas Kalau udah kayak gitu sih Ayudahlah Sabtu Minggu banyak tamu lagi gue cari lagi yang lain gitu Oh Oke 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 Tapi lu sendiri punya cowo nggak di rumah? Di rumah udah nggak sih sekarang Oh jomblo Oh betul Tapi lu berharap nggak punya cowo dari klien-klien? Berharap sih Berharap juga Iya Iya Emang cita-citanya dia mau jadi ini Kenapa? Nyonya Oh iya dong Makanya nongkrongnya di tempat go Paling bener Rasanya yang paling bener tuh Isinya boss boy Iya Bener 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 gue setuju Gue setuju Oh gitu Jadi Pernah nggak lu di Lu nggak nyaman? Maksudnya kalau akhirnya lu oke mengokekan untuk kencan ataupun flirting-an sama dia Kalau ini lu nggak nyaman gitu Tapi dia sexual harassment gitu di tempat itu Ada nggak klien kayak gitu? Ada sih Pernah diapain? Mungkin itu kayak trauma tersendiri bagimu nggak? Iya sih Kadang kan pemain kalau kita nggak ladenin juga kan di lapangan dia suka marah-marah sendiri gitu kan Kayak lemparin sticknya terus kayak ya marah-marah aja gitu Karena kita nggak ladenin dia gitu Emang hal apa yang bikin lu nggak mau ngeladenin dia? Maksudnya dia minta apa? Ya karena males banget ya Kak kita kan lagi di lapangan gitu terus kan ada orang juga gitu Itu dia genit kayak tangannya tiba-tiba kayak gitu gitu kan Kayak gitu sih yang paling males Minta dipotokin kukunya gitu ya Iya betul Ada nggak sih? Gimana? Gimana? Ada nggak sih? Gue pengen deh gitu Kayak gini Set Gitu lu Gitu lu Gitu lu Eh tapi yang paling muda yang pernah lu makan bareng itu umur berapa? Kan banyak juga kan sekarang? Pernah sih waktu itu kayak masih 20 Sama lah 25-24 gitu kan Orang luar gitu Orang luar itu mana? Biasanya kalian lu orang mana aja? Ada Jepang, Korea, Indonesia Paling royal orang mana? Royal sih Jepang Jepang ya Jepang Sama orang-orang bule gitu Lagi royal Kalau orang Indo malah pelit? Sebagian sih Kak Tapi dia kalau lagi jackpot itunya ya Ini Oh langsung Cang sih langsung royal Oke paling muda umur 25 Pernah Paling tua lu pernah barengan umur berapa? Katanya 89 ya Gitu Gitu Ketukar lagi Ini mau makan steak di tongkat saya Iya Iya Paranoise mau dengerin lebih lengkapnya Yes Makanya download sekarang aplikasi noise You 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 Terima kasih.